Kisru rumah tanggal Lesti Kejora dan Rizky Bilar terus menjadi sorotan publik. Dan hari ini jadwal Rizky Bilar untuk menjalani pemeriksaan atas kasus KDRT. Pemeriksaan ini beragendakan untuk meminta keterangan Rizky Bilar mengenai alasannya melakukan perbuatan kasar terhadap sang istri Lesti Kejora. Disebutkan polisi hingga kini status Rizky Bilar masih sebatas saksi. Namun Rizky Bilar bisa segera jadi tersangka jika apa yang dituduhkannya terbukti. Kasih Humas Polda Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan jika Rizky Bilar akan dikenakan Pasal 44 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004. Dalam pasal ini mengenai kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Ada pun ancaman hukumannya yakni 10 Tahun Penjara. Namun ternyata KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar ini bukan pertama kalinya. Lesti Kejora mengaku jika dirinya sudah beberapa kali mendapat perlakuan kasar Rizky Bilar namun dirinya masih bisa sabar. Bahkan sebelum kejadian ini Lesti Kejora mengaku pernah dilempar bola biliar oleh Rizky Bilar dan lebih memilih memaafkan kejadian tersebut. Hal ini terjadi terus berulang dan kejadian pada Rabu Kelam 28 September 2022 itu menjadi puncak KDRT. Polisi sudah menyitar rekaman CCTV yang ada di rumah Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Namun hingga kini pihak polisi belum bersedia membeberkan isinya. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.